PT. Medco Energi Internasional TBK mengumumkan keberhasilan penerbitan obligasi senilai 400 juta dolar, tenor obligasi 7 tahun dengan kupon 6,95 persen. Afirmasi peringkat kredit perseroan dengan peringkat B+, dari Fitch, B+, dari S&P, dan B1 dari Moody's, dana bersih dari obligasi untuk membiayai kembali utang dana atau untuk mendukung agenda pertumbuhan perseroan. Perseroan baru saja mempublikasikan strategi perubahan iklim dengan tujuan untuk mencapai net zero untuk emisi Scope 1 dan Scope 2 di 2050 dan Scope 3 di 2060. Strategi perubahan iklim ini memperkuat komitmen berkelanjutan perseroan terhadap tujuan jangka panjang. Direktur Utama Medco Energi Hilmi Panigoro mengatakan hasil akhir dari penerbitan obligasi merupakan bukti dukungan kuat dari investor obligasi internasional dan domestik yang mencerminkan catatan perusahaan dalam memberikan komitmen, kinerja operasional, dan rencana deliveraging yang konsisten. Pemirsa PT Medco Energi Internasional TBK akan mengembangkan pilot proyek impor listrik dengan menggunakan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Aksi korporasi akan diselesaikan melalui konsorsium antara Medco Power dengan Pacific Light Power PTE-LTD dan perusahaan investasi Salim Group yakni Gallant Venture. CEO Medco Energi Roberto Lorato mengatakan perseroan telah mengantongi izin menggunakan PLTS dari Indonesia ke Singapura di Pulau Bulan, Provinsi Kepulauan Riau untuk prinsip impor listrik dari Energy Market Authority dari Singapura. Proyek direncanakan memiliki kapasitas 670 MW peak atau mampu menyediakan listrik dengan kapasitas setara 100 MW non-intermittent ke Singapura. Sebagai salah satu produser listrik independen terbesar di Indonesia dengan komitmen energi bersih dan terbarukan, Medco Energi menyambut baik kerjasama dengan PLP dan Salim Group dalam mengembangkan proyek PLTS Pulau Bulan. PLTS sejalan dengan komitmen Medco Energi terkait perubahan iklim dan rencana pengembangan portfolio energi terbarukan. Medco Power mempunyai pengalaman dalam mengembangkan proyek pembangkit EBT seperti PLTP Sarula, PLTP Ijen, dan PLTS Sumbawa untuk mendukung operasi tambang. Pemirsa, sesaat lagi kita akan membahas prospek bisnis dan saham Medco Energi Internasional. Call Prediction, segera kembali. Terima kasih telah menonton!